Pertamax Unggahan video yang memperlihatkan seorang pengendara motor disebutkan mencuri bahan bakar minyak BBM Pertamax di sebuah SPBU viral di media sosial. Aksi pengendara motor itu terekam kamera pengawas di SPBU yang kemudian videonya diunggah ke media sosial Facebook pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Dituliskan bahwa pengendara motor tersebut mencuri Pertamax dengan cara mengisi sendiri tanpa sepengetahuan petugas SPBU. Setelah melancarkan aksinya, pengendara motor berbalut jaket berwarna merah itu kemudian melarikan diri meninggalkan SPBU. Menurut keterangan dalam unggahan video, lokasi kejadian berada di SPBU Indraprasta, Semarang, Jawa Tengah, pada minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku tanpa sepengetahuan petugas mengisi sendiri di tempat pengisian mobil saat petugas lengah. Abis ngisi langsung lari tancap gas, tulis pengunggah. Saat dikonfirmasi, Area Manager Communication, Relations and Corporate Social Responsibility, CSR, Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Brasto Galih Nugroho membenarkan adanya pencurian Pertamax tersebut. Brasto menjelaskan, pencurian tersebut dilakukan dengan memanfaatkan dispenser yang sedang tidak dijaga operator SPBU. Sebelum melakukan pencurian, lanjutnya, pelaku berada di pintu masuk SPBU. Saat kejadian, terdapat tiga operator yang sedang bekerja dan melayani konsumen. Melihat situasi dan kesempatan, pelaku mencuri Pertamax, terang Brasto. Ia menuturkan, operator SPBU mengetahui aksi pencurian Pertamax itu karena terdengar suara nozzle seperti setelah melakukan penjualan. Namun, ketika didatangi operator SPBU, pelaku tersebut langsung kabur keluar SPBU. Kami mengutuk keras tindakan pencurian yang telah merugikan SPBU tersebut, tegasnya. Atas kejadian ini, Pertamina mengimbau agar pengelola SPBU dapat meningkatkan pengawasan terkait aspek keamanan di SPBU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!